Intro Aku ingat banget waktu itu aku tuh pake hijab itu tanggal 7 November 2016 Jadi hampir 4 tahun yang lalu aku udah menutup aurat Sebenernya alesannya itu sih simple Aku cuma pengen lebih baik dari diri aku yang dulu Perjalanannya dibilang mudah ya gak mudah juga Ada banyak prosesnya Tapi waktu mendekati mau pake hijab itu awalnya Jadi gini posisinya aku tuh kerja di salah satu stasiun TV Jadi di salah satu stasiun TV itu Aku sebagai konten kreator yang memegang program agama Islam Jadi program itu tuh stripping Setiap hari gitu Jadi karena bikin skrip setiap hari itulah Aku harus ikut kajian Ketemu ustad-ustad aja buat sharing tentang agama Islam Terus aku juga harus banyak baca buku tentang agama Banyak browsing-browsing di internet seputar agama Islam Itulah kayaknya Allah kasih jalan aku untuk mendalami keyakinan aku sendiri sebenernya Cuma entah kenapa setiap buat skrip tentang kewajiban wanita berhijab Kewajiban wanita menutup aurat gitu Gak ada perasaan tersentuh atau terketuk hati untuk memakai hijab Waktu itu di kantor Jadi aku ngerasain rasa sakit Sakit perut tuh yang bener-bener sakit banget Sampai aku saat itu juga harus dilarikan ke rumah sakit Karena aku harus dilarikan ke rumah sakit Di diagnosa sama dokter Ternyata usus buntu Dan saat itu juga harus dilakuin tindakan operasi Jadi saat itu langsung prosesnya tuh singkat banget langsung operasi Setelah selesai operasi Entah kenapa Aku tuh ngerasain rasa sakit yang Aku tuh mual Pusing kayak melayang Kayak rasanya tuh Rohnya tuh kayak udah mau dicabut aja Itu gemeteran keluar keringat dingin Gemeteran Pusing dan itu bener-bener pas ke operasi Ngerasain kayak gitu Udah minta maaf nih sama mama Udah yang mama maafin Vika Udah yang bilang doain ya mama Doain gak tau Vika kenapa ini rasanya gak enak banget Kayak gini Terus aku tuh langsung yang Tiba-tiba aja Mikir dalam hati tuh ada terlintas langsung Eh kayaknya gue mau mati nih ya Kayaknya gitu Ini kayak gini ya rasanya yang mau mati Terus langsung ada pikiran Ya Allah Kalo emang mau di Kalo emang Vika mau diambil Jangan dulu kalo Sampai yang kayak gitu Sampai yang Ya Allah Ini kenapa ya kayak gini Vika mau kan kasih kesempatan lagi gitu Jangan dulu diambil Sampai aku tuh ngomong kayak gitu Ya Allah jangan dulu diambil Aku pengen Memperbaiki hidup aku lagi gitu Pengen jadi lebih baik Aku pengen nutup aurat Tiba-tiba Langsung aja Di dalam hati tuh ada omongan kayak gitu Itu seminggu Habis operasi tuh masih ada perasaan Gak mau pake Gak mau menutup aurat Gak sesuai sama apa yang udah dijanjiin Padahal Allah udah kasih kesempatan Seminggu kantor masih Dengan Kayak biasa Pakein yang kayak biasa Baju-baju yang kayak biasa Sampai akhirnya Mikir lagi Bener-bener titik dimana Mikir Ini hidup nih sebenernya mau ngapain lagi sih Oh lu kemarin udah kasih kesempatan Lu udah janji mau berubah Lu udah janji mau menutup aurat Lu udah kasih kesempatan Kenapa gak dilakuin sampai sekarang gitu Kayak bener-bener ngingetin lagi Dari dalam hati Mau sampai kapan Kayak gini terus gitu Sampai akhirnya Oh yaudahlah Emang harus dipaksain Udah ada niat Harus disegerain Yaudah tutup aja Sampai akhirnya tiba-tiba langsung Masuk ke kantor udah dengan Busana yang berbeda Dengan pakaian yang berbeda Udah berusaha untuk Yaudah disini lah Saatnya gue menutup aurat Hadiah terindah yang Allah kasih Yang aku rasain tuh Saat Allah kasih aku Saat Allah kasih kesempatan Aku untuk berkunjung ke Tanah Suci Tanpa mengeluarkan Uang sepeserpun Bener-bener itu hadiah terindah Gak lama setelah Aku memutuskan untuk menutup aurat Reaksi keluarga sih Pasti udah seneng banget Apalagi mama yang paling tau Kalau anaknya itu udah hampir 3 tahun Ngerjain program agama Jadi harusnya ada yang nyangkut lah Gitu untuk Ya minimal mau menutup aurat Karena anaknya sendiri kan yang bikin Skrip tentang program agama tersebut Jadi mama yang paling bahagia Ngeliat anaknya Udah berani untuk memutuskan Oke sekarang udah saatnya pake hijab Temen-temen terdekat juga semuanya support Bahkan sampai ada yang kasih hijabnya juga Buat dipake gitu Karena kan tau lah Kalau orang baru-baru hijab Pasti baju-bajunya juga belum banyak Yang panjang-panjang Belum punya hijab terlalu banyak Jadi banyak temen-temen yang kasih juga Jadi bener-bener Masya Allah support banget Semua temen-temen terdekat Setelah menutup aurat itu ya Saat keluar rumah Kayak ngerasa lebih tenang Gak tau kenapa ada perasaan Kayak lebih terjaga aja gitu Jadi kayak Rasanya tuh Hati tuh lebih yang Oh iya nih Penang udah Udah ditutup Gak ngerasa yang kayak Insyaqur lagi Kayak dulu-dulu sebelum menutup aurat Kalau menurut aku Hijabin hati sama hijabin rambut itu Dua hal yang berbeda Karena kan kalau hati itu kan Yang tau cuma kita sama Allah kan Bener-bener yang melihat hati Kita tuh cuma Allah Yang tau hati kita cuma Allah Beda sama rambut Sama Kalau rambut kan termasuk aurat yang Siapa aja bisa lihat Jadi menurut aku kayak Gak masuk kekal aja Jiabin hati dulu Baru jiabin rambut Itu dua hal yang berbeda Gak bisa digadikan satu Jangan lupa like